Kalian penasaran gak sih, ikan kalian di tengk udah nyaman apa belum? Dan kalian udah tau belum, ciri-ciri ikan yang nyaman udah di tengk tuh kayak gimana? Kalau belum, terus simak video ini ya! Yoi, halo guys! Belum lagi bareng gue, Dai, di channel Kepoin Hewan Dan, untuk di video kali ini, gue akan coba bahas atau sharing mengenai Ciri-ciri ikan udah nyaman di tengk Terutama di sini mungkin yang gue bahas adalah ikan cana ya guys Tapi, bisa juga sih kayaknya diterapkan di ikan lain, ciri-cirinya kayak gimana gitu Jadi, bisa disesuaikan lah dengan ikan yang kalian punya di rumah Tapi, ya ini tetap di ikan cana sih guys Menurut gue, dalam memelihara ikan cana ini, penting banget guys Membuat ikan cana kita ini nyaman di tengknya Kenapa? Karena jika ikan ini udah nyaman di tengknya, dia bakal menunjukkan performa yang maksimal Kayak misalkan warnanya jadi lebih cakep, pertumbuhannya lebih cepet Bar, dot, fin, spotnya atau warna coraknya bakal makin cakep gitu Jadi, gue yakinin sih seperti itu Makanya, membuat ikan nyaman di tengknya ini merupakan suatu hal yang penting guys Nah, cara membuat ikan nyaman ini sebenernya macam-macam sih Karena kan tiap penghobi ini bakal punya cara memeliharanya masing-masing Tapi, intinya sih kita harus membuat nyaman si ikan Mengapa hal tersebut bisa berbeda-beda? Karena, ya ikannya juga udah berbeda Indukannya berbeda Asal ikannya pun berbeda Tempat breedingnya pun berbeda Terus, kondisi air di tengk kalian juga berbeda Ya, jelas sih penanganan ke ikannya pun bakalan berbeda-beda Tergantung penghobi masing-masingnya punya caranya guys Nah, untuk itu yuk ketahui bagaimana sih ciri-ciri ikan ini udah nyaman di tengknya Atau bisa juga ini dibilang tahapan ikan ini udah nyaman di tengk tuh Kayak gimana sih? Ciri-cirinya kayak gimana sih? Kayak misalkan tahapan pertama itu gimana ikannya? Tahapan selanjutnya ikannya kayak gimana? Terus, dia sampai di puncak dia paling nyaman tuh kayak gimana? Gue akan coba bahas dan jelaskan untuk di video kali ini Untuk yang pertama atau tahapan yang pertama ini Ikan yang udah mulai nyaman di tengk tuh Ikannya mau makan guys Jadi ini sebenernya kabar yang lumayan mengembirakan ya Baik kalian yang ikan-ikan yang gak mau makan Ya itu pertanda lumayan baik lah Karena ya kasihan guys Kalau misalkan ikannya gak mau makan Ditakutkan nantinya berujung kematian sih Jadi ya itu lumayan mengembirakan lah Kalau ikannya mulai mau makan guys Dan juga biasanya terjadi di awal melihara ikan ya Karena biasanya ikan-ikan yang baru dipelihara ini Ya dia gak mau makan sih guys Jadi wajar-wajar aja Tapi kalau ikannya udah mau makan Itu dia udah mulai merasa nyaman di tengk kalian guys Ya meskipun kondisi si ikannya masih mojok-mojok Lalu untuk tahapan yang kedua Ikannya udah berenang aktif guys Nah selanjutnya kalau misalkan ikannya udah mau makan Ikannya bakal berenang-berenang aktif Nah itu tanda selanjutnya Ikannya udah mulai nyaman di tengk kalian guys Ya meskipun ketika kalian samperin Atau ketika kalian main-mainin Ikannya masih takutan Ya itu wajar lah Seenggaknya ikannya dia mau aktif dulu guys Nah lalu untuk tahapan yang berikutnya adalah Feeding responnya udah mulai bagus Jadi ikannya udah mulai responsif tuh Ketika misalkan kalian kasih makan Ketika kalian main-mainin Nah ikannya udah mulai Coba ngikutin Nah itu ikannya udah mulai ngerasa nyaman di tahap berikutnya Nah disini juga biasanya ikan tuh udah mulai gak takutan lagi Jadi ketika kalian main-mainin nih Si ikannya udah mulai gak takutan Malah dia nyamperin ke tangan kita guys Nah untuk poin yang berikutnya Ikannya udah mau flaring ke cermin Atau flaring ke tangan guys Nah disini ikannya udah mulai menunjukkan mental beraninya guys Jadi ya udah punya mental lah si ikan ini di tahap ini guys Ikannya udah mau flaring ke tangan Ikannya udah mau flaring ke cermin Itu udah mulai pertanda Ikan kalian udah nyaman banget di tank kalian Itu kabar sangat gembira gitu Ketika ikan udah mulai menunjukkan mentalnya di tank kalian guys Sebenernya sih flaring ke tangan ini lanjutan dari flaring ke cermin sih Ada ikan tuh yang mau flaring ke cermin Tapi juga tergantung si ikannya sih Ada juga ikan yang dia itu malah flaringnya ke benda gitu Bukan ke cermin Jadi flaring ke tangan mau Eh tapi flaring ke cermin mau Tapi ada juga nih Ikan yang mau flaring ke cermin Eh selanjutnya dia mau flaring ke tangan Ini kayak contoh di channel asiatika gue Dia flaring ke cermin mau Terus flaring ke tangan juga mau Ya bakalan beda-beda sih Karakter mental tiap ikan ini Selanjutnya untuk tahapan terakhir Atau puncak dari kenyamanan ikan ini adalah Ikannya mau mangap-mangap guys Ini mental puncak dari si ikan cana sih Kalau misalkan dia udah mau flaring ke tangan Flaring ke cermin Itu selanjutnya adalah menuju ikannya mau mangap-mangap Dan cara bikin ikan mangap-mangap ini Yang pertama kalian ya flaringkan ke cermin dulu Flaringkan ke tangan dulu Setelah itu kalian gedor-gedor ketok-ketok Biasanya ikannya yang digedor-gedor diketok-ketok itu Bakal mau mangap-mangap guys Jadi gitu aja ya untuk di video kali ini Intinya sih di video kali ini gue cuma pengen bahas Siri-siri ikan kalau udah nyaman di ting itu kayak gimana Dan itu juga ada tahapannya ya Tadi dari tahap pertama dia udah mulai mau makan Terus ikannya aktif, ikannya responsif Ikannya flaring tangan Sampai dia ikannya mangap-mangap Jadi ikan kalian di tahap yang mana nih? Tahap 1, 2, 3, 4, atau 5 guys Coba tulis di kolom komentar ya Yah gitu aja ya guys untuk video kali ini Thanks Farah untuk kalian nonton video ini sampai habis Jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe channel ini Stay keep on the channel kayak poin hewan Kayak poin hewan, kayak poin aja Bye Bye